Nggak akan ada juga sih yang ngobrolan-ngobrol. Ini lagi connecting. Oh. Udah. I true sih udah. Ntar lagi connecting. Udah. 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 Nggak akan ada juga sih. Udah gabung. Yuk. Udah. 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 Terima kasih. 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 Semuanya mohon bersabar sebentar Kita tunggu teman-teman yang lain supaya seru kan Kalau rame kan seru nih Terima kasih 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 Halo semuanya Dua menit lagi kita mulai ya Masih sabar kan? Terima kasih 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 Halo semuanya Halo semuanya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om swasiastu Namo budaya Salam kebajikan Selamat malam Selamat malam Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di acara Yacht Emporman Indonesia Selamat datang di acara webinar keempat dari Yacht Space Yang bertajuk Home of Webinar Dengan judul Produktif ala Millennial Acara ini support by Ines Cosmetics Dan beberapa kawan-kawan media partner dari At Event Nasional At Event Jombang At Indorelawan At Info Event Jatim At Thirstproject.id Dan At Yacht Bali Oke teman-teman Apa kabarnya nih Malam hari ini Boleh loh Komentarnya diramaikan Silahkan Halo teman-teman yang di Youtube Dan halo teman-teman yang di Zoom Dari mana aja nih Surabaya Pekanbaru Dari mana lagi nih Depok Banten Bali Suka bumi Tanjung Pinang Medan Bandung Halo Bandung Flores Oh ada yang dari Flores ya Tadi juga ada deh kalau gak salah Ini kalau teman-teman di Youtube Dari mana aja nih Nunukan Kalimantan Utara Jauh banget ya Semarang Kak Baik Oh iya teman-teman Gimana sih kabarnya hari ini Jawab dong Ada yang lagi sedih gak nih hari ini Atau lagi happy aja nih Baik Alhamdulillah Boleh Silahkan Alhamdulillah happy Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke teman-teman Senang banget Kalau misalkan denger Kalian tuh lagi bahagia Atau lagi sehat Dan untuk teman-teman Yang mungkin sedang sakit Atau sedang sedih Oke Hi mohon maaf yang audionya aktif Dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu ya Baik kita lanjut ya Baik kita lanjut ya Untuk teman-teman yang mungkin Sedang sakit Atau sedang merasa sedih Tetap semangat Karena badai pasti berlalu Semuanya akan baik-baik Baik saja Semangat terus Dan jangan nyerah ya teman-teman Dan untuk semua yang bahagia Semoga bahagianya langgang Semoga bisa bahagia secukupnya Tidak berlebihan Semangat terus teman-teman Apalagi di masa pandemi Seperti ini Banyak banget ujian yang tidak terduga Banyak banget hal-hal yang gagal Yang harus terpaksa gagal Semoga teman-teman semua Tetap semangat Dan dikuatkan Semangat teman-teman Salam cinta dari Bandung Oke Perkenalkan Aku si pacar Unisa Yang akan memandu seluruh rangkaian Acara webinar yang penuh insight Pada malam hari ini Dari awal hingga akhir acara nanti Senang banget sih Bisa ketemu kalian Ketemu kalian lagi Disini ada gak sih Yang udah keempat kalinya Ikut webinar ini Pasti udah gak asing ya sama aku Luar biasa Namun Sebelum memulai acara ini Aku pengen ngobrol dulu dong Amin satu orang Boleh gak sih Tapi pengen yang udah ikutan Empat kali gitu deh Ada gak nih Gak ada ya Oke deh Kalau gak ada Gak apa-apa Kita lanjut aja Terima kasih teman-teman Udah meramaikan Kolom komentarnya Yang di Zoom Dan juga yang di Youtube Antusias kalian itu Memang dari awal Selalu luar biasa ya Teman-teman Dimohon untuk Audionya Dinonaktifkan terlebih dahulu ya Terima kasih Baik teman-teman Karena Kita semua udah berkumpul nih Pasti udah gak sabar kan Mau mulai acaranya Mau banyak ngobrol Sama narasumber kita nanti Tapi sebelum kita ke acara inti Ada beberapa rangkaian acara Yang harus kita laluin ya Teman-teman Tapi tenang aja Ini gak bakal membosankan Karena ini tuh gak kalah serunya Sama nanti inti acaranya loh Oke Sebelum kita mulai inti acara Ada baiknya Kita kenalan dulu nih Sama Yacht Empowerment Indonesia Dan juga Yacht Space Iya gak sih Nih Ada CEO dan founder Dari Yacht Empowerment Indonesia Yaitu Kak Nova Julian Putra Dia ini bakal jelasin ke kita Apa sih Itu Yacht Empowerment Indonesia Dan apa itu Yacht Space Oke untuk Kak Nova Julian Silahkan Waktu dan tempat Dipersilakan Oke Thank you Caye Selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Nama budaya Kalau tadi Kak Caye bilang Salam cinta dari Bandung Aku boleh Mau bilang juga nih Salam cinta dari Batam Sambil di chat Ada gak Teman-teman yang lagi di Batam Kayak gitu Kebetulan Saya lagi di Batam Barangkali Punya kesempatan Kita bisa Ketemuan gitu kan Sharing-sharing Ngobrol-ngobrol Ataupun ikut webinar YoA Tapi kita satu tempat nih Kayak gitu Nonton webinarnya kan seru juga Seperti itu ya Perkenalkan teman-teman Nama saya Naoval Julian Putra Teman-teman boleh Panggil aku dengan Naoval atau Jul biasanya Saya merupakan founder dan CEO Dari Yacht Empowerment Indonesia Hari ini kita ada di webinar Yacht Space Regisi Januari Yang keempat Membahas malam ini Seputar topik produktif Alam milenial Nah Sebelum kita Move To Webinarnya Apa sih Itu Yacht Space Kayak gitu ya Yang kakak-kakak di depan ini Siapkan semua buat teman-teman Yang ada di sini Boleh next Kak Velita Nah Jadi teman-teman Aku ingin cerita sedikit Kita-kita yang ada Di Yacht Empowerment Indonesia ini Itu ada Kak Cahe Ada Kak Mas Adam dan lain sebagainya Itu kita sangat-sangat Ada yang dari Bogor Ada yang dari Bandung gitu Saya sendiri dari Batam Mbak Nurul lagi di Surabaya Dan sebagainya Kayak gitu ya Kita semua Terhubung dengan online Teman-teman Karena memang pandemi ini Membuat kita untuk Apa namanya Susah Bersambung langsung Kayak gitu Karena COVID-19 Tetapi dengan itu semua Gak mengurangi semangat kita Yacht Empowerment Indonesia Untuk hadir buat teman-teman semua Ngasih insight Ngasih ide Kita belajar bareng-bareng Kayak gitu Yacht Empowerment Indonesia Merupakan sebuah platform digital Kreatif di bidang kepemudaan Kita pengen untuk Melakukan perubahan Dan kegiatan positif Terutama bagi pemuda Indonesia Dengan cara-cara yang Asik seperti itu ya Dan juga Tetapi tidak mengurangi Kalau teman-teman tahu Kita sekarang termasuk Salah satu dari Sekitar 70 juta pemuda Teman-teman Dari 270 juta penduduk Indonesia Yang mana artinya Hampir Setengah Ataupun seperempat Dari penduduk Indonesia Itu merupakan pemuda Nah bagaimana caranya Dan salah satu Mesinnya kayak gitu ya Yacht Empowerment Indonesia Hadir untuk Gimana kita menyatukan Pemuda-pemuda Indonesia ini Tadi ada yang dari Flores Ada yang dari Bandung Kalimantan Dan berbagai macam Kita terkumpul Untuk Apa sih yang bisa kita berikan Untuk Indonesia ini Kayak gitu Dan semoga Matari malam ini Bener-bener bermanfaat Marasumernya juga luar biasa Kak Windy Kayak gitu ya Untuk menambah Insight bagi kita Next Kita tolong Kak Felita Nah ini Yacht Spes Ini merupakan Buah pikir Dari teman-teman YOE Dari Program dan juga Project Development Teman-teman Kita membuat sebuah Program yang dinamakan Yacht Spes Yaitu Kita membuat Sebuah ruang Untuk para pemuda Untuk saling bertemu Dan juga berkolaborasi Kita membuat Modelnya Seperti Home of Webinar Nah kalau teman-teman Nyari Topik-topik menarik Dan juga up to date Seperti self development Soft skill Dan lain segala macamnya Boleh Datang banget Ke Yacht Emporomain Indonesia Ada disana Webinar-webinar Yang Bisa menambah Insight teman-teman semua Dan Teman-teman Juga Kita sangat-sangat terbuka Kalau teman-teman ada Ide Atau apapun Kayak gitu ya Boleh banget Kita kan juga udah punya grup Nah grup itu sangat-sangat Kalau ada disini yang ikut Dari webinar satu Sampai keempat Yang stay dengan Yacht Emporomain Indonesia Kayak gitu ya Nah grup itu bisa salah satunya Kita gunakan untuk Kita bertegur sapa Dan juga kita share-share ide Apa sih yang harus kita buat Untuk Indonesia ini Kayak gitu Nah terakhir dari aku Dari Yacht Space ini Dengan tagline Start from Yacht Ayo kita mulai dari Pemuda Indonesia Kita bisa bangun Indonesia Lebih baik lagi Thank you banget teman-teman semua Silahkan enjoy dengan webinarnya Nanti juga ada challenge Jadi tunggu sampai habis Apa challenge-nya Itu dari aku Bila Taufik Dayah Maaf maaf bila ada kesalahan Bila Taufik Dayah Assalamualaikum Wr. Wb Thank you Chaya Abang balikin ma Chaya Iya Makasih kan Nova Untuk pemaparannya Tentang Yacht Emporomain Indonesia Dan Yacht Space tadi Tadi udah dibocorin dikit ya Ada challenge ini katanya Gimana nih teman-teman Ada yang tahu gak sih Challenge-nya apa Nanti aja kita bahasnya oke Oke udah nih Kita udah bahas tentang Yacht Emporomain Indonesia Dan Yacht Space Masih ada satu bahasan lagi teman-teman Sebelum kita memulai ke inti acara Bahasan ini tuh gak kalah kerennya Sama Yacht Emporomain Indonesia Dan Yacht Space Yang barusan dijelasin Sama Kanoval nih Malam ini tuh Spesial banget loh Malam ini spesial banget tuh Kenapa sih? Karena kita kedatangan Kakak cantik dari Ines Cosmetics nih Halo Kak Sinta Halo Kak Halo Kak Sinta apa kabar? Halo baik Kak Sinta Terima kasih Terima kasih sudah hadir di Yacht Space Boleh Oke Dan untuk Langsung aja ya Makarannya ya boleh Dilanjut aja Silahkan Suara saya terdengar jelas Kak Suara saya terdengar jelas Iya jelas Oke Ya Terima kasih Untuk Yacht Empowerment Indonesia Terima kasih Untuk Kakak Narasumber Untuk Beserta webinar Terima kasih Karena Ines Boleh hadir malam ini Di webinar hari ini Nah Perkenalkan Saya Sinta Saya perwakilan dari Ines Cosmetics Nah mungkin disini Sebagian sudah mengenal Ines Cosmetics ya Ines Cosmetics itu Perusahaan kosmetik Yang berasal dari Indonesia Fabriknya juga di Indonesia Tepatnya di daerah Malang Jawa Timur Nah mungkin kalau misalkan Ada peserta yang dari Jawa Timur Nah Ines itu dibuatnya Di Jawa Timur Kak Nah Ines itu juga Sudah berdiri sejak tahun 1998 Jadi Sedikit lagi perkenalan Mengenai Ines ya Mungkin sebagian Sudah ada yang mengenal Nah Ines itu Meliputi produk Makeup Kemudian ada skincare Dan juga ada Dekoratif Jadi lengkap Perawatannya Dari atas sampai ke bawah Nah Ines ini Membantu wanita di Indonesia Sebenarnya wanita dan pria Bisa ya menggunakan Ines Cosmetics Nah karena kan Banyak sekali Masalah-masalah kulit Yang kita hadapi ya Misalkan Kulit yang kering Kemudian Kusam Kemudian masalah jerawat Atau kerutan Itu seringkali Menjadi masalah Bagi kita Nah Ines ini Menciptakan Produk Dari bahan Yang berkualitas Kemudian juga Sudah Mendapatkan Sertifikasi halal Dan diproses Secara higienis Jadi jangan ragu Untuk menggunakan Ines Cosmetics Karena Ines Cosmetics ini Produknya Sudah terdaftar Di badan POM Selain itu Yang pentingnya Ines ini juga Sudah mendapatkan Sertifikasi halal Dari MUI Jadi jangan ragu Nah untuk yang Mau lebih kenal Boleh Add FB-nya FB Ines Cosmetics Atau IG-nya Follow IG-nya Add Ines Cosmetics Nah Untuk teman-teman Yang mau belanja Boleh juga Bisa ke e-commerce kami Ada di Lazada Sofi, BliBli Ataupun Tokopedia Jadi produk ini Selain mudah Didapatkan di pasaran Tradisional Bisa juga Ada di E-commerce ya Apalagi saat pandemi kan Biasanya Kalau yang perempuan-perempuan Senang banget Belanja online Nah itu boleh Dikepoin Dengan nama akun Ines Official Shop Atau Ines Official Tour Ya Selain ini Produk Ines ini Ini juga Sedang punya produk Baru Nih Kalau buat Yang muda Biasanya pengennya Agak simple ya Pure Gentle Makeup Remover Jadi Produk ini Untuk membersihkan Makeup Kemudian membersihkan Wajah Sisa kotoran Di wajah Satu langkah Itu simple Nanti teman-teman My Ines Bisa download Dari Playtour Atau Produk ini Tanpa alkohol Jadi menjaga Kelembaban kulit Jadi untuk teman-teman Di sini Jangan ragu Untuk menggunakan Ines Cosmetic Ya Aduh Sebentar saya ada chat Di membersihkan mantan Baca chat Jadi ketawa ya Maaf Membersihkan mantan Bisa gak kak Belum bisa Ya Aduh ini karena Isinya anak muda Jadi kayaknya Senang banget deh Hari ini Terbaca sama saya Jadi saya jawab langsung Ya Keren abis deh Yang nanya Thank you banget Tapi kalau ini Hanya untuk membersihkan wajah Bukan untuk membersihkan mantan Jadi saya jawab di sini Terima kasih kakak Untuk webinarnya Kami berharap Ines juga Bisa membantu Mungkin nanti Kalau dari peserta Ada yang Ingin beauty class online Atau facial class online Boleh menghubungi Saya Nomor saya ada Di panitia Kami sedang ada Beauty class online Membantu Anak-anak muda Yang memang Mungkin ingin Di masa pandemi ini Ingin beraktifitas Yang positif Daripada banyak Rebahan Boleh kan Ikut beauty class Atau facial class online Kita acaranya Kita support zoom Minimal Satu kelas itu 35 orang Free Kemudian mendapatkan E-certifikat Itu aja Dari Ines Cosmetics Semakin Sukses untuk Empowerment Indonesia Yacht Empowerment Indonesia Semakin sukses Untuk anak muda Yang hari ini Mengikuti webinar Sehat untuk semuanya Terima kasih Selamat malam Terima kasih Selamat malam Kak Sinta Gimana tuh Teman-teman Ada yang Ketarik gak nih Buat Yacht Empowerment Indonesia Bikin beauty class dong Gitu Kalau mau Bisa tuh Nanti Bisa tuh DM-DM Di Instagram Tuh kan Kita udah punya Sponsornya nih Iya Kita free Kak Juga kami siapkan juga Tuh kan Tinggal kaliannya nih Boleh Selanjutkan Terima kasih Kak Sinta Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Gimana Udah nih Penjelasan dari Kak Sinta Tentang Ines Cosmetics Udah Terus Penjelasan Yacht Empowerment Indonesia Dan Yacht Space Juga udah Sekarang Ada pengumuman nih Teman-teman Boleh di Max Kak Felita Ini dia Siapa nih yang tadi Udah nungguin challenge Apa nih yang katakan Noval tuh Ini dia Challenge-nya Yacht Empowerment Indonesia X Ines Cosmetics Teman-teman Dari Ines Cosmetics Menyediakan Menyediakan beberapa Bag berisi Paket produk Dari Ines Cosmetics Dan ini tuh Ikutan challenge yang lain Kelupaan Jangan lupa loh Tag Yacht Empowerment Indonesia Di At Yacht Empowerment Sabar ya teman-teman Mengikuti webinar Dari awal hingga Akhir acara nanti Oke Rules sudah selesai Selanjutnya ada apa lagi nih Boleh di next Ini dia Udah ada profil moderator nih Berarti udah dekat banget kan Ke inti acara Oke Ini dia profil moderator kita Pada malam hari ini Ada Tamara Victoria Utomo Putri dari Jakarta Yang lahir Di tanggal 29 Juni 1999 Saat ini Dia sedang menempuh Semester akhir Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Di Bali Sebagai bagian Dari kaum milenial Tamara mempunyai Interes khusus Di bidang Kesehatan mental Kesetaraan gender Dan keberagaman Suku Agama Ras Antar golongan Yang ada di Indonesia Sejak tahun 2020 Tamara bergabung Di Out Empowerment Indonesia Sebagai Project Development Officer Nah gimana Seru banget kan Moderator kita malam hari ini Oke deh Ternyata berlama-lama lagi Kita sambut yuk Katamaranya Halo Katamara Halo Kak Cahe Selamat malam Halo Kak Cahe Selamat malam Kan tadi Kalau gak salah Kalau Kak Cahe bilang Salam cinta dari Bandung Kalau Kak Nafal Dari Batam Nah aku Salam cinta dari Jakarta Ini ada yang dari Jakarta kan nih Coba di kolom komen nih Para Kalom-kalom Jakarta Atau ada yang dari Jakarta mungkin Nah jadi Walaupun tadi udah dikenalin dikit nih Sama Kak Cahe Tapi gak apa-apa ya Kita kenalan lagi ya Kan katanya Tak kenal Maka tak sayang Jadi Tanya kenalin Nama aku Tamara Victoria Utomo Bisa dipanggil Tamara Nah aku sekarang Adalah mahasiswa Tengah 8 Di Fakultas Umum Budaya Universitas Udayana Di Bali Sejak tahun 2020 ini Aku Bergabung di Youth Informer Indonesia Sebagai project Development Officer Nah pada hari ini Aku akan Memandu Jalanan diskusi Bersama dengan Narasumber kita Yang mantap Pokoknya Lo bisa dilaskan Dengan kata-kata Nah Bersama Nanka Windy Sebriana Putri Dalam edisi Youth Space Kali ini Kita akan membahas Tentang bagaimana Cara kita Untuk Produktif Dengan Gaya yang Milenial Kan kita Di sini Ini kaum-kaum Milenial kan Di Pasal Di webinar Kali ini Dan untuk Teman-teman Yang sekarang Sudah bergabung Baik di Zoom Maupun di YouTube Apabila memiliki Pertanyaan Bisa Langsung tulis Di kolom chat Dengan format Nama lengkap Asal Dan username EJ Nah Tiga pertanyaan Yang terbaik Seperti yang tadi Sudah dihilang Akan menambahkan Hadiah spesial Dari Indeks Cosmetics Nah Untuk Bersingkat waktu Karena aku Neliatinya di Zoom Maupun di YouTube Sudah pada semangat semua Kita langsung Sambut saja Untuk Narasumber kita Hari ini Untuk Kak Windy Fabriana Putri Halo Halo Selamat malam Selamat malam Kak Windy Apa kabarnya Kak Ya aku baik Aku belum Baik-baik Kamarnya gimana Alhamdulillah Baik Kak Sekarang kalau Boleh cari Apa saja Kesibukan Kakak Terutama Di saat Pandemi Jini Yang Bisa kita Bilang Sedikit Membatasi Uang gerak Kita Oke Kalau Kesibukanku Saat ini Karena Sekarang aku Bekerja Jadi Aku Bekerja Sebagaimana Mestinya Terus Selain Bekerja Aku masih aktif Ikut kegiatan-kegiatan Sosial Terus juga Ikut kegiatan-kegiatan Yang memang Bisa menambah Ilmu dan Pengetahuan Seperti ikut Webinar Kayak teman-teman Di sini Aku juga Masih sering ikut Terus Menambah Kegiatan-kegiatan Yang Menambah Sof Skill Kita Karena Di momen Pandemi ini Kayak Momen Bagus Banget Dan Memanfaatkan Momen Untuk Kita bisa Menambah Skill Selain itu Aku Juga Sama Sikis Buka Usaha Jadi Tetap Bisa Memanfaatkan Pandemi ini Untuk Produksi Itu Intinya Kalau Pandemi Ini Kita harus Ada Caranya Sendiri Gimana Kita Harus Produksi Sama Ini Situasinya Tergolong Baru Kita Baru Utama Kali Berada Situasi Pandemi Nah Sekarang Kakak Kalau boleh Tahu Apa Yang Pertama Bikin Kakak Semangat Untuk Menjalani Hari ini Dan Semangat Untuk Aku Pengen Hadir Di Kali Ini Hari ini Jadi Pertama Sangat Antusias Sekali Untuk Mengikuti Event Ini Karena Sesertanya Ternyata Sangat Interaktif Dan Juga Wah Ternyata Antusiasme Pemuda Indonesia Luar Biasa Masih Banyak Yang Hau Takat Ilmu Terus Masih Banyak Yang Senang Sharing Sharing Ini kan Malam Senin Abis Banyak Yang Ingin Memanfaatkan Waktu Kirakan Ini Lebih Terbahan Atau Terdak Pro Media Sosial Tapi Teman-teman Disini Luar Biasa Banget Memanfaatkan Waktunya Jadi Aku Juga Sebagai Yang Akan Cari Barang Teman-teman Jadi Wah Senang Banget Kita Sering Sama Teman-teman Yang Kalau Semangat Teman-teman Kita Sangat Mungkin Lihat Begitu Biasa Kalau Boleh Di Aku Mau Bacain Profilnya Kak Windy Mungkin Barangkali Disini Ada yang Baru Pertama Kali Mengenal Sosok Kak Windy Ini Ya Boleh Biar Biar Teman-teman Kenal Dulu Kalau Udah Kenalkan Jadi Oh Ini Yang Ngomong Kak Windy Takutnya Awalnya Belum Kenal Siapa Yang Ngomong Oke Boleh Kak Tamara Jadi Kak Windy Sebriana Putri Adalah Orang Wanita Kelahiran Tahun 1996 Yang Merupakan Sebuah Master Pijat Di Salah Satu Edu Teknologi Terbesar Di Asia Tenggara Kak Windy Saat Ini Berfokus Pada Isu Pendidikan Dan Literasi Menurut Kak Windy Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk Mengubah Dunia Dan Pendidikan Tidak Hanya Sebatas Sembaran Ijazah Saja Mereka Sejata Untuk Membentuk Pola Pikir Yang Kuat Berkarakter Dan Tangguh Dalam Menghadapi Kehidupan Melalui Pendidikan Diharapkan Kita Juga Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Bermanfaat Untuk Sama Selain Pendidikan Dan Literasi Kak Undi Juga Seorang Asosial Menur Yang Membuka Usaha Asmasarenew.id Nah Bermanfaat Bagi Banyak Orang Merupakan Prinsip Hidupnya Dengan Membantu Sama Akan Mendapatkan Kepuasan Yang Tidak Dapat Dihukur Dengan Materi Dan Bahagia Rasanya Jika Kita Dapat Mengembar Kesedihan Orang Lain Menjadi Kebahagiaan Dan Ada Uluran Tangan Kita Yang Berperan Bahagia Jika Rasanya Kita Melihat Bahagia Dari Orang Yang Sudah Kita Tidak Berlama Lama Lagi Kita Mungkin Bisa Langsung Mulai Pemaparan Materinya Kak Untuk Waktu Dan Empat Mungkin Bisa Dikerti Oke Terima Kasih Tamara Yang Akan Mendami Aku Selama Sharing Bareng Teman Teman Oh Karena Ini Menggunakan Four Point Jadi Teman Teman Panitia Bisa Share Screen Oke Sambil Kita Menunggu Untuk Panitia Share Screen Kita Kan Membahas Mengenai Produktivitas Alaminial Jadi Sebetulnya Teman Teman Mungkin Apa Ya Teman Teman Di Ini Pasti Rata Rata Ingin Yang Sukses Sebelum Kerja 30 Tahun Apalagi Sering Banget Melihat Profile Ataupun Sering Banget Dengerin Inspirasi Inspirasi Dari Orang Orang Yang Bisa Sukses Sebelum 30 Tahun Gimana Ya Kok Mereka Bisa Dan Kita Sebagai Pemuda Termotivasi Nah Mumpung Kita Masih Muda Belum Terlambat Untuk Belajar Dan Bisa Belajar Dari Mereka Yang Sudah Sukses 30 Tahun Selah Satunya Adalah Kita Harus Produktif Yang Mudahnya Kita Mulai Dulu Ya Ke Slide Di sini Judulnya Produktif Alam Oke Next slide Nah Nah Mungkin Dari Pengertian Produktifitasnya Dulu Kalian Di sini Dijelaskan Bahwa Perbandingan Antara Hasil Kerja Berupa Barang Atau Jasa Dengan Sumber Bahan Tenaga Yang Terpakai Dalam Proses Produksi Jadi Kata Produktif Itu Diartikan Sebagai Kemampuan Pada Seseorang Atau Alat Untuk Menghasilkan Sesuatu Hasil Kerja Yang Lebih Banyak Daripada Ukuran Biasa Yang Telah Umum Jadi Misalkan Kalau Ada Orang Dua Orang Sama-sama Diberi Waktu 5 Menit 5 Menit Dan Ada Satu Orang Yang Punya Hasil Kerja Lebih Banyak Nah Satu Orang Ini Dengan Waktu 5 Menit Dan Menghasilkan Karya Yang Lebih Banyak Itu Adalah Orang Yang Produktif Jadi Ada Dua Perbedaan Oke Next slide Nah Disini Ada Kebiasaan Produktif Yang Pertama Pangkas Cirahat Batas Inspirasi Terus Ada Potongan Waktu Ada Garis Waktu Dan Juga Ada Kerjasama Jadi Kalau Misalkan Nanti Teman-teman Sudah Biasa Menerapkan Kebiasaan Produktif Di Kehidupan Teman-teman Baik Itu Di Pekerjaan Ataupun Ketika Menjadi Mahasiswa Ataupun Menjadi Pelajar Nah Ini Adalah Salah Satu Yang Menjadi Kebiasaan Produktif Dimana Kita Sudah Memangkas Hal-hal Yang Tidak Penting Yang Mungkin Bisa Men-distract Terus Walaupun Kita Produktif Kita Banyak Kegiatan Tapi Kita Masih Punya Waktu Istirahat Teman-teman Jangan Lupa Dengan Istirahat Karena Kita Memiliki Tubuh Dimana Tubuh Aset Yang Akan Support Kita Untuk Produktif Jadi Jangan Lupa Untuk Istirahat Yang Selanjutnya Batas Membatasi Hal-hal Yang Menggaguh Produktifitas Nanti Sebenarnya Kita Akan Bahas Ini Hanya Sekedar Poin-poin Aja Terus Ini Juga Ada Inspirasi Potongan Waktu Garis Waktu Dan Lain-lain Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Oke Next Slide Dulu Kak Nah Disini Kenapa Kamu Harus Produktif Seperti Itu Pertanyaannya Kenapa Kita Harus Produktif Di Ucian Kita Tidak 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 Kita Produktifnya Nanti Aja Ketika Udah Usia Di Atas 30 Tahun Nah Justru Tadi Sudah Sempat Saya Singgung Sedikit Tentu Pasti Kita Ngin Sukseskan Dalam Hidup Apalagi Kalau Sebelum Usia 30 Tahun Itu Sudah Bisa Merasakan Yang Namanya Kebebasan Finansial Dan Manusia Itu Sebetulnya Memiliki Dua Kombinasi Modal Untuk Mencapai Kesuksesan Yang Pertama Manusia Tidak Pernah Suah Jadi Selalu Untuk Mencapai Sesuatu Lagi Walaupun Tujuan Awalnya Sudah Mencapai Mencapai Tujuan Yang Lain Jadi Seolah Tujuan Itu Seperti Ketika Kita Sampai Sana Ternyata Masih Jauh Ada Yang Minta Dikejar Itu Salah Satu Modalnya Manusia Selain Itu Kita Juga Punya Modal Yang Namanya Masa Muda Tapi Yang Namanya Masa Muda Berarti Akan Ada Masa Dimana Kita Tidak Muda Lagi Atau Dengan Kata Lain Modal Yang Masa Muda Ini Memiliki Jangka Waktu Jadi Terbatas Masa Muda Ini Akhirnya Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Karena Memiliki Jangka Waktu Nah Bicara Soal Masa Muda Tentu Tidak Ada Yang Salah Jika Masa Muda Ini Pasti Disebut Dengan Masa Yang Paling Menyenangkan Itu Tidak Memungkir Pasti Terus Mungkin Yang Salah Itu Kalau Beranggapan Bahwa Masa Yang Menyenangkan Ini Hanya Digunakan Untuk Hal-hal Yang Menyenangkan Tapi Tidak Bermanfaat Untuk Masa Depan Kita Misal Bermain Berkumpul Dengan Teman-teman Ketawa-ketawa Sebetulnya Itu Tidak Salah Dan Tidak Dilarang Itu Boleh-boleh Sasa Saja Tapi Alangkah Lebih Baik Jika Masa Menyenangkan Ini Juga Disi Dengan Sesuatu Yang Serius Untuk Belajar Dan Untuk Kehidupan Di masa Yang akan Datang Jadi Untuk Modal Kita Di masa Yang akan Datang Nah Terus Nah Jadi Yang pertama Kenapa sih Kamu harus produktif Yang pertama Kamu sebagai Anak muda Adalah Kunci Perubahan Kenapa sih Kunci perubahan Sebagai Anak muda Maaf Di sini Azan Suaranku Kedengeran Kedengeran Oh Oke Tadi Sari Karena Azan Jadi Sebagai Anak muda Adalah Kunci Perubahan Kunci Perubahan Terletak Pada Kemampuan Kita Untuk Bisa Terus Berkembang Hal Inilah Yang Melekat Dalam Diri Setiap Anak Muda Karena Anak muda Itu Terus Penasarnya Tinggi Terus Anak Muda Memiliki Tidak Merasa Puas Untuk Mencintai Suatu Hal Gitu Kan Jadi Inilah Yang Mendasari Kenapa Kita Sebagai Anak Muda Itu Harus Menjadi Pemuda Yang Terus Yang Kedua Tidak Berlaku Namun Anak Anak Muda Zaman Sekarang Mengasas Bill Sebagai Produsen Juga Nah Ini Jadi Kan Biasanya Ada Yang Beranggapan Kalau Ngapain Jadi Produsen Gitu Kan Capek Ngeluarin Waktu Ngeluarin Tenaga Gitu Kan Enak Enak Jadi Konsumen Tinggal Beli Aja Jadi Gaya Hidup Gitu Kan Kayaknya Ada Anak Muda Yang Lebih Bangga Kalau Dia Berfoya Foda Daripada Sebagai Produsen Padahal Kalau Dilihat Di Anak Anak Muda Sekarang Itu Mereka Sebagai Produsen Bukan Hanya Mengambil Profit Atau Keuntungan Semata Jadi Misalkan Mereka Itu Mengenuangkan Ide Kreativitas Yang Dimiliki Untuk Dituangkan Dalam Karya Jadi Karyanya Itu Misal Akhirnya Bisa Membuka Usaha Sendiri Jadi Terus Mencoba Gimana Kalau Ide Aku Dijadikan Usaha Bisa Sukses Enggak Dan Soal Labah Itu Biasanya Anak Muda Justru Kayaknya Pemikirannya Masih Nomor Sekian Yang Pucing Bisa Menuangkan Ide Terlebih Dahulu Jadi Keuntungan Itu Biasanya Hanya Bonus Dari Memanfaatkan Momen Banget Masih Muda Ayolah Abis-abis Masa-masa Gagal Kalau Misalkan Bisa Berhasil Ya Why not Berarti Itu Memang Wah Keren Banget Baru Sekali Nyeba Dua Kali Nyeba Udah Bisa Langsung Berhasil Sebagai Produser Seneng Kalau Jadi Produser Nantinya Kita Bisa Merekrut Karyawan Dan Akhirnya Bisa Membuka Taman Pekerjaan Alhamdulillah Aizan Oke Terus Yang ketiga Generasi Muda Cenderung Menyukai Kolaborasi Yang Mementingkan Sebuah Kualitas Jadi Kalau Sekarang Kalau Generasi Muda Yang aku Lihat Itu Mereka Gak Individualist Tapi Mereka Lebih Suka Berkolaborasi Jadi Suka Teamwork Dimana Kita Sama-sama Berkembang Gak Saling Bersaing Misalkan Komunitas A Dengan Komunitas B Lebih Sering Mengadakan Yang namanya Kolaborasi Dibandingkan Bersaing Ngapain Bersaing Bagus-bagusan Itu Gak Akan Ada Habisnya Lebih Baik Kita Sama-sama Kolaborasi Tujuannya Sama-sama Untuk Indonesia Jadi Kenapa Kita tetap Kolaborasi Ngapain Yang namanya Saingan-saingan Itu gak ada Untungnya Apa yang Mau Kita banggakan Dari Kemenangan Dari Persaingan Tersebut Oke Terus Selanjutnya Oke Ini karena Tidak Dinomerin Aku Bingung Udah Sampai Mana Oke Disini Anak muda Juga selalu Punya Pemikiran Segar Yang Inovatif Untuk Masyarakat Dan Lingkungannya Nah Sebetulnya Pemikiran Anak muda Sekarang Itu Banyak Yang Out of the Box Yang Kreatifitasnya Luar Biasa Yang Terkadang Mungkin Sama Orang Tua Itu Dipikir Kalau Anak-anak Muda Masih Anak Bawang Pengalamannya Belum Banyak Padahal Kalau Misalkan Dilibatkan Anak Muda Ini Bisa Memberikan Banyak Kreatifitas Dan Juga Inovasi Jadi Ini Masanya Anak-anak Muda Memberikan Pemandangan Baru Perspektif Baru Di Status Tua Yang Mungkin Di Instansi Ataupun Di Korporat Jadi Nah Makanya Kenapa Si Anak Muda Ini Harus Produktif Gitu Kan Supaya Di Instansi Ataupun Di Korporat Yang Masih Status Kuo Itu Bisa Ada Pemikiran Segar Dan Yang Inovasi Gitu Terus Selanjutnya Di Usia 20-an Kamu Sudah Memasuki Zona Mandiri Dan Melakukan Segalanya Dengan Keputusan Matang Jadi Siapa Teman-teman Di Sini Yang Mungkin Masih Apa-apa Pengen Ditemenin Kayaknya Gak Ada Kayaknya Mungkin Bisa Dihitung Jari Yang Masih Seperti Itu Rata-rata Sudah Punya Zonanya Sendiri Gitu Kan Nah Disini Pribadi Yang Matang Itu Pasti Harus Kita Siapkan Sejak Akan Lulus Dari Universitas Dan Menuju Dunia Kerja Tapi Kalau Misalkan Kamu Mempersiapkan Diri Sebagai Pribadi Yang Mandiri Lebih Cepat Itu Lebih Baik Babak Mandiri Ini Akan Dimulai Saat Kamu Melangkah Ke Dunia Kerja Yang Memaksa Kamu Untuk Berpikir Dewasa Dan Juga Lebih Rasional Banyak Hal Yang Harus Kamu Tinggalkan Dan Banyak Hal Baru Yang Harus Kamu Lakukan Demi Meraih Mimpi Yang Kamu Rancut Terus Waktu 24 Jam Itu Terasa Sangat Terbatas Ketika Kita Mau Produktif Terlalu Fokus Dalam Produktifitas Kita Untuk Mencapai Apa Yang Kita Tuju Terus Apalagi Kita Mengerjakan Sesuatu Kali Kita Senang Itu Kayaknya Waktu Cepet Banget Sudah Sore Aja Jadi Sistem Kerja Produktif Dalam Hidup Ini Akan Membawa Kita Ke Zona Di Masa Depan Jadi Kita Akan Terbiasa Untuk Melakukan Sesuatu Yang Produktif Selanjutnya Jatinya Kita Sudah Memiliki Kemampuan Di Bidang Tentu Dan Kita Wajib Mengasai Jadi Disini Teman-teman Mungkin Sudah Menemukan Passion Ya Ataupun Menemukan Sebenarnya Teman-teman Ini Arapnya Kemana Tapi Kalaupun Yang Belum Menemukan Tidak Apa-apa Teman-teman Bisa Mencoba Banyak Hal Nanti Teman-teman Tahu Sebetulnya Aku Sukanya Kemana Kalau Teman-teman Mau Jadi Generalist Tidak Apa-apa Jadi Mempelajari Semuanya Dan Teman-teman Setidaknya Tahu Ilmu Dasar Ini Apa Ini Apa Tapi Kalau Teman-teman Mau Jadi Spesialis Pun Tidak Apa-apa Misalkan Teman-teman Bakatnya Menggambar Waktu Kecilnya Menggambar Itu Kalau Diketas Paling Jadinya Di Buku Gambar Tapi Sekarang Jamannya Canggih Teman-teman Bisa Menuangkan Itu Ke Adop Ilustrator Misalnya Jadi Nantinya Teman-teman Bisa Jadi Ilustrator Jadi Terus Asah Kemampuannya Supaya Karya Teman-teman Ini Bisa Di Diakui Jadi Intinya Persaingan Ini Sekarang Semakin Ketat Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Mengasah Kemampuan Kita Maka Kita Secara Tidak Langsung Akan Tertinggal Dari Orang-orang Yang Jauh Lebih Produktif Daripada Kita Oke Selanjutnya Kita Sudah Memiliki Rencana Pasti Untuk Menggapai Kenapa Kalau Seorang Yang Produktif Itu Pasti Memiliki Mimpi Dan Pasti Memiliki Tujuan Jadi Kalau Kita Mau Produktif Kita Harus Tentukan Dulu Tujuan Kita Apa Intian Kita Apa Supaya Kita Tahu Jalan Yang Mau Kita Pilih Seperti Apa Jadi Teman-teman Bisa Pilih Jalannya Sendiri Yang Penting Tentukan Dulu Tujuan Dan Intian Apa Terus Selanjutnya Kesenangan Sesaat Tidak Akan Membawa Kita Pada Titik Sukses Dan Berhasil Jadi Intinya Tadi Sudah Disinggung Kalau Masa Muda Itu Masa Yang Berapi Masa Yang Menyenangkan Kita Boleh Bersenang Senang Tapi Juga Harus Simbangi Dengan Belajar Untuk Bekal Kita Masa Depan Jadi Jangan Lupakan Itu Terus Selanjutnya Supaya Kita Tidak Menyesal Setelah Memasuki Usia 30 Tahun Takutnya Semoga Tidak Terjadi Ketika Kita Terlalu Asik Untuk Bersenang Senang Di Usia 20 Tahunan Ini Terus Tiba-tiba Udah Usia 30 Terus Eh Iya Aku Usia 20 Tahun Aku Ngapain Aja Ya Kok Hasilnya Tidak Terlihat Gitu Kan Jadi Intinya Kita Harus Produktif Di Usia Muda Supaya Ketika Kita Udah Usia Yang Lebih Dewasa Kita Sudah Siap Untuk Menatap Masa Depan Kita Jadi Sebetulnya Banyak Alasan Kenapa Kita Harus Produktif Dan Pastinya Teman-teman Pasti Punya Alasan Secara Spesifik Masing-masing Ini Mungkin Secara Generalnya Aja Oke Semoga Dengan Alasan Ini Teman-teman Jadi Yakin Ya Oke Next slide Nah Sekarang Kamu Mau tanya Kamu Tim mana Tim A Atau Tim B Kira-kira Kalau Lihat Dari Gambar Ini Katamara Mungkin Maksud Timnya Mana Gak Bapak Ya Menurut Katamara Katamara Yang mana Orangnya Tim A Atau Tim B Ini Mungkin Lebih Tim A Tim A Oke Oh Itu ada Yang Jawab Juga Tim A Tim A Oke Kita Tunggu Teman-teman Menjawab Dulu Oh Ada yang Tim B Ada yang Tim A Tim A Oke Ada yang Tim B Ya Apapun Pilihan Teman-teman A atau B Penjelasannya Ada di Set berikutnya Oh Ada yang Tim C Malah Gak ada Pilihannya Kalau Tim C Nah Jadi Jadi kalau Tim A Tim A itu Tim yang Produktif Yang B itu Malah Tim Sibuk Ini Ketutup Sama Kat Ya Justru Yang Tim B itu Sibuk Teman-teman Jadi Apa sih Sebetulnya Perbedaan Antara Produktif Dengan Sibuk Kan Kadang Ada orang Yang Eh Gue Sibuk Sebenarnya Sibuk Itu bisa Dibanggakan Gak Ada yang ke A Ada yang ke B Nah Apa sih Bedanya Sibuk Versus Produktif Ya Ini mungkin Aku Jelasin Analoginya Pakai Gambar Pakai Jalan Biar Teman-teman Mungkin Lebih Paham Jadi Kalau Gambar Yang Ini Yang Ada Orang Bawa Tas Ini Adalah Sibuk Ini Adalah Sibuk Jadi Orang Ini Terus Berjalan Berjalan Sambil Lihat Kanan Kiri Seolah-olah Aku mau kemana Tapi Dia tetes Jalan Jadi Tidak tahu Tujuannya Sampai Mana Dia Jalan Jadi Apapun Dikerjain Tapi Tidak tahu Yang dikerjain Ini Tujuannya Nanti Apa Hasilnya Terus Ini Kalau yang B Ini Ada Dua Jalan Tapi Misalkan Kamu ada Di dua Jalan Ada di Dua Jalan Terus Kamu Ditikin Aku Pilih Jalan Yang A A Karena Tujuan Aku Adalah A Jadi Kamu Sudah Lebih Terarah Dan Ketika Kamu Jalan Itu Sesuatu Yang Akhirnya Bisa Mencapai Tujuan Itu Jadi Bedanya Antara Sibuk Dan Produktif Kalau Dilihat Dari Gambar Ini Jadi Kalau Produktif Itu Sudah Tahu Tujuannya Jadi Dia Sudah Tahu Jalan Mana Yang Mau Dipilih Walaupun Berbeda Sama Teman Temannya Dia Tetap Milih Jalan Karena Dia Tahu Tujuan Dia Adalah Yang Ini Oke Lanjut Next slide Nah Ini Sebetulnya Banyak Banget Perbedaan Antara Orang Sibuk Dan Juga Orang Produktif Supaya Kita Lebih Tahu Mana Orang Sibuk Mana Orang Produktif Kita Bisa Lihat Dari Skala Prioritasnya Kalau Orang Sibuk Itu Memiliki Banyak Prioritas Jadi Akhirnya Tahu Mana Yang Harus Dikerjain Duluan Dia Tahu Mana Yang Harus Dikerjain Duluan Mana Yang Harus Dikerjain Nanti Terus Kalau Orang Produktif Ini Dia Tahu Mana Yang Harus Dikerjakan Dulu Dia Juga Memiliki Dikit Prioritas Karena Kalau Si Orang Sibuk Ini Prioritas Adalah Hal Yang Penting Harus Diutamakan Jadi Dia Pengen Banyak Prioritas Terus Kalau Si Orang Produktif Ini Dia Lebih Memilih Dengan Hasilnya Hasil Yang Akan Dicapainya Jadi Fokus Pada Hasil Terus Next Nah Ini Perbedaan Orang Sibuk Dan Orang Produktif Cara Berkata Iya Cara Berkata Iya Itu Ada Bedanya Kalau Orang Sibuk Itu Cepet Banget Dia Buat Bila Iya Dia Apakah Iya Apakah Iya Apakah Iya Gitu Kayak Nggak Memikir Dulu Dan Tidak Menimbang Nimbang Dulu Apakah Dia Bisa Apakah Dia Enggak Yang Udah Iyain Aja Biar Aku Disangka Orang Sibuk Iya Dan Juga Enggak Karena Kalau Misalkan Dia Mengiakan Sesuatu Yang Mengganggu Prioritasnya Yang Mengganggu Tujuannya Ya Buat Apa Dia Ambil Mungkin Orang Produktif Ini Akan Berkata Iya Ketika Iya Sesuai Dengan Apa Yang Dia Tuju Jadi Ternyata Iya Pun Harus Ada Batasannya Teman-teman Jangan Mengiakan Semuanya Suara Aku Yang Tidak Jelas Cek Oh Insya Ada yang Komentar Oke Next Apalagi sih Perbedaan Orang Sibuk Dan Orang Produktif Disini Ada Membuka Versus Menutup Pintu Mungkin Dianalogi Seperti Itu Kalau Orang Sibuk Itu Mereka Membiarkan Membuka Pintu Terbuka Lebar Maksudnya Apa Jadi Semua Apapun Yang Ada Dari Luar Itu Bisa Masuk Orang Dia Tidak Mempertasi Dirinya Sehingga Orang Sibuk Ini Terlalu Banyak Opsi Untuk Mencapai Tujuannya Jadi Tujuannya Satu Tapi Dia Banyak Banyak Opsi Jadi Akhirnya Mana Yang Mau Ambil Opsinya Jadi Terlalu Sibuk Untuk Memilih Sehingga Akhirnya Tujuan Itu Lama Untuk Tercapai Karena Orang Sibuk Ini Cenderung Lebih Menyukai Proses Dibandingkan Hasil Kalau Orang Produktif Itu Mereka Menutup Semua Pintu Jadi Ketika Mereka Sudah Memiliki Tujuan Satu Nah Mereka Akan Menutup Pintunya Supaya Mereka Bisa Fokus Dengan Apa Yang Mau Dituju Oke Next Nah Disini Ada Karakteristik Berdasarkan Meluangkan Waktu Ini Juga Beda Antara Orang Sibuk Dan Orang Produktif Jadi Kalau Orang Sibuk Ini Mereka Menjelaskan Betapa Sedikit Waktu Yang Mereka Punya Jadi Kayak Duh Gue Sibuk Sorry Gue Tidak Punya Waktu Aduh Itu Orang Sibuk Terus Dia Juga Selalu Punya Banyak Alasan Misalkan Diajak Kolaborasi Yuk Kayaknya Seru Kolaborasi Sama Elu Tentang Ini Sorry Gue Gak Bisa Soalnya Gue Blah Nah Itu Kelihatan Sibuk Tapi Kalau Orang Produktif Mereka Tidak Peduli Seberapa Sedikitnya Waktu Mereka Pasti Akan Memanfaatkannya Secara Penuh Untuk Melakukan Apa Yang Dilaskan Penting Jadi Mereka Akan Fokus Dengan Waktu Tersebut Sehingga Mereka Bisa Memaksimalkan Waktu Yang Nah Disini Karakteristiknya Dari Multitasking Kalau Orang Sibuk Itu Suka Banget Yang Namanya Multitasking Makanya Tadi Yang Gambar B Itu Multitasking Telepon Sambil Ngopi Sambil Ngapain Dan Yang Kedua Cepat Terdistract Mudah Teralihkan Perhatiannya Jadi Mereka Mengerjakan Banyak Hal Terus Juga Mudah Teralihkan Jadi Apa Yang Dia Kerjakan Itu Akhirnya Tidak Fokus Jadilah Pekerjaannya Semuanya Malah Kacau Balau Bukannya Bisa Selesai Semuanya Malah Bisa Kacau Balau Terus Selanjutnya Kalau Untuk Orang Produktif Mereka Tidak Multitasking Melainkan Fokus Pada Satu Pekerjaan Terlebih Dahulu Ketika Pekerjaan Sudah Selesai Pekerjaan Satu Sudah Selesai Baru Dia Lanjut Pekerjaan Selanjutnya Dia Tidak Mudah Teralihkan Perhatiannya Jadi Tetap Fokus Untuk Menyelesaikan Satu Hal Karena Dia Tau Wah Aku Masih Banyak Yang Harus Dikerjain Jadi Aku Harus Selesai Dulu Satu Kerjaan Oke Next Slide Nah Ini dia Mau jadi Produktif Bagaimana Caranya Yang Pertama Kita Harus Kerjakan Pekerjaan Dengan Skala Prioritas Jadi Jangan Multitasking Jangan Dikerjakan Dalam Satu Waktu Banyaknya Pekerjaan Itu Karena Yang Pertama Kita Tidak Akan Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Dan Optimal Yang Kedua Kita Pasti Akan Terdistract Oh Tadi Aku Lagi Ngerjain Yang Mana Barangkali Kita Jadi Cepet Lupa Oh Iya Aku Lagi Ngerjain Yang Ini Jadi Lebih Baik Fokus Dengan Satu Hal Mana Yang Prioritas Dulu Jadi Kalian Bikin List Hari Ini Aku Mau Ngerjain Ini Ini Terus Dibuat Mana Yang Paling Penting Dulu Berarti Dikerjakan Terlebih Dahulu Terus Yang Selanjutnya Jangan Melakukan Banyak Hal Dalam Satu Waktu Tadi Udah Dijelasin Ya Sama Poin Satu Jadi Intinya Multitasking Itu Gak Baik Teman Teman Walaupun Kalian Bisa Multitasking Tapi Baiknya Diusahakan Jangan Multitasking Tetap Harus Kerjakan Satu Satu Dulu Terus Yang Ketiga Buat Jadwal Untuk Aktivitas Tetap Konsisten Dan Disiplin Jadi Misalkan Teman Ternyata Aktivitasnya Memang Banyak Banyak Bukannya Soksibuk Tapi Memang Itu Aktivitas Yang Akan Menunjang Dan Mendukung Supaya Tujuan Yang Teman-teman Ingin Sampai Itu Bisa Men-support Untuk Sampai Jadi Mau Enggak Mau Memang Harus Dikerjakan Dan Harus Dilakukan Yang Mending Teman-teman Konsisten Dan Juga Disiplin Untuk Bagaimana Melakukan Aktivitas Tersebut Sampai Tujuannya Disini Poin Nomor Empat Ini Penting Banget Ambil Waktu Untuk Me Time Dan Rehat Jenak Ini Juga Penting Jadi Mentang-mentang Teman-teman Produktif Terus Teman-teman Banyak Aktivitas Teman-teman Lupa Yang Namanya Me Time Dan Juga Melakukan Me Time Jadi Kalau Teman-teman Hobinya Nyanyi Mungkin Karoken Atau Mungkin Hobinya Main Game Hobinya Main Bulut Tanti Tidak 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 Harus Meluangkan Waktu Untuk Me Time Jadi Intinya Supaya Tidak Set Terus Selanjutnya Selalu Bersyukur Atas Apapun Dan Jangan Lupa Beribadah Ini Pasti Oke Next Nah Teman-teman Mungkin Teman-teman Di sini Ada yang Udah Tahu Yang Namanya Teknik Pomodoro Ini Jadi Kalau Teman-teman Yang Belum Tahu Teknik Pomodoro Ini Apa Mungkin Aku Jelaskan Sedikit Teknik Pomodoro Ini Bisa Diaplikasikan Untuk Teman-teman Yang Mau Belajar Produktif Yang Mungkin Awalnya Teman-teman Merasa Oh Berarti Aku Kategorinya Sibuk Bukan Kategori Produktif Nah Belajarnya Bisa Mulai Dengan Teknik Pomodoro Ini Jadi Teknik Pomodoro Adalah Sebuah Teknik Belajar Berdasarkan Time Management Yang Diciptakan Oleh Francisco Cirilo Jadi Teknik Pomodoro Membagi Waktu Belajar Menjadi Interval Bernama Jendela Kerja Selama 25 Menit Setelah 25 Menit Jendela Kerja Ini Berakhir Lalu Diselangi Interval Waktu Istirahat Nah Penjelasannya Ada di Next Slide Nah Ini Jadi Teknik Pomodoro Ini Adalah Kita Harus Memilih Dulu Tadi Skala Prioritas Kita list Apa Aja Yang Mau Dikerjakan Hari Ini Terus Teman-teman Set 25 Menit Pertama Untuk Mengerjakan Pekerjaan Yang Pertama Yang Skala Prioritas Pertama Selama 25 Menit Itu Teman-teman Pokoknya Harus Fokus Gak Boleh Terdistract Dengan Apapun Ketika Jadi Ini Harus Set Alarm Harus Set Alarm Gitu Kan 25 Menit Nah Ketika 25 Menit Sudah Bunyi Tring Tring Atau Gimana Gitu Nah Teman-teman Boleh Silahat Sejenak Misal Mau Balas Chat Atau Balas Email Atau Misal Mau Mau Bisa Bentar Atau Mau Apa ya Mau Berleksa Lehat Sebentar Gak Apa Nah Tapi Teman-teman Juga Dibatasi Misal 10 Menit Untuk Latihan Pertama Gak Apa-apa Ya 10 Menit Terus Setelah 10 Menit Teman-teman Set Lagi 25 Menit Untuk Mengerjakan Pekerjaan Selanjutnya Nah Sama Poinnya Adalah Teman-teman Harus Fokus selama 25 Menit Itu Dengan Pekerjaan Yang Sedang Teman-teman Kerjakan Yang Kedua Juga Berlalu Mulai Lagi Untuk Set 5 Menit Untuk Israhan Bisa Untuk Peregangan Terus Nanti Set Lagi 25 Menit Sampai Misalkan Ternyata Hari ini Teman-teman Punya Empat Pekerjaan Empat Pekerjaan Yang Sudah Selesai Teman-teman Bisa Punya Waktu Israhan Lebih Banyak Memanfaatkan Waktu Lebih Optimal Ini Namanya Teknik Pomodoro Ya Teman-teman Kalau Yang Belajar Produk Kita Ini Bisa Diaplikasikan Dan Worth it Banget Oke Next Slide Oh Iya Ternyata Sudah Selesai Ternyata Sudah Selesai Atau Ada Pertanyaan Yang Belum Aku Jawab Dari Pertanyaan Yang Dikirim Pan Gitu Selesai Terima kasih Banyak Lika Atau Semua Parameter Ini Aku Ngeliat Teman-teman Udah Banyak Yang Bertanya Tanya Tanya Excited Ternyata Ternyata Lebih Produktif Gitu Ya Nah Untuk Mungkin Bisa Untuk Sesi Q&A Pertama Kali Ini Kita Buka Untuk Tiga Pertanyaan Dulu Ya Kak Boleh Jadi Yang Pertama Ini Ada Yang Pertanya Patricia Dari Medan Patricia Mau Bertanya Langsung Atau Aku Bacakan Aja Pertanyaan Saya Nanya Langsung Bisa Boleh 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 Malah Aku Tenang Terima Kasih Saya Patricia Dari Medan Jadi Saya Masih SMA Kelas Dua Jadi Karena Mengikuti Belvidar Ini Saya Tertarik Untuk Menjadi Lebih Produktif Di tengah-tengah Kegiatan Belajar Jadi Menurut Saran Dari Kak Windy Bagaimana Kira-kira Menjadi Produktif Di tengah Sala-sala Belajar Untuk Menghasilkan Uang Jadi Pertanyaannya Walaupun Kita Masih Belajar Dan Kita Punya Kesibukan Belajar Tapi Masih Tetap Menghasilkan Tambahan Iya Bukan Iya Karena Saya Ada Rencana Mau Kuliah Keluar Negeri Jadi Mana Bantu 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 Untuk Nabung Gitu Wah Luar Biasa Poin Yang Aku Dapatkan Pertama Patricia Yang Poin Yang pertama Aku Dapatkan Patricia Ini Sudah Memiliki Tujuan Jadi Dia Tahu Aku Mau Di Terus Kondisi Aku Lagi Seperti Ini Jadi Aku Ingin Seperti Ini Sudah Jalan Juga Sebetulnya Untuk Dijalankan Aja Nah Untuk Membagi Waktunya Patricia Mungkin Lebih tahu Bagaimana Kesibukan Patricia Ketika Di Sekolah Dari Pekerjaan Yang Diberikan Sekolah Guru Itu Sepadat Apa Misalnya Sehari Patricia Patricia Bisa Menyelesaikan Tiga PR Sekaligus Bisa Mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh Secara Online Nah Kalau Patricia Masih punya Waktu Untuk Dijerakan 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 Terus Nantinya Patricia Bisa Memikirkan Kira-kira Usaha Apa Yang Aku Jalankan Jualan Online Ataupun Kita Bisa Menjual Sesuatu Kayak Jadi Karena Ini Selain Pandemi Jadi Otomatis Offline Itu Sangat Direkomendasikan Online Jadi Sebetulnya Bisa Patricia Sambil Jualan Online Yang Tidak Menggabung Waktunya Tetap Di rumah Tapi Bisa Juga Belajar Jualan Juga Sambilnya Ya Kalian Tentukan Dulu Karena Tugas Pertama Patricia Adalah Belajar Prioritasnya Adalah Belajar Belajar Baru Bisa Tando Nyari-nyari Sambil Kira-kira Yang Gak Bagi Waktu Belajar Aku Jangan Sampai Usaha Ini Akhirnya Memanggu Kerjaan Utama Pat Tapi Patricia Misalkan Sudah Ada Kepikiran Belum Kira-kira Pengusaha Apa Memang Mau Buat Online Tapi Belum Tahu Pastinya Usaha Oke Sebetulnya Kalau Misalnya Membuka Usaha Sendiri Patricia Bisa Dimulai Dari Sebetulnya Apa Punya Apa Atau Misalkan Patricia Bisa Membuat Karya Apa Itu Bisa Dijukas Sebagai Produk Patricia Kesukaan Dan Skill Apa Misalnya Mulai Dari Oke Terima Kasih Ya Ada Lagi Sebetulnya Patricia Saya Tanyakan Itu Dulu Kak Terima kasih Ya Sama-sama Wah Kayaknya Pertanyaan Patricia Ini Kayaknya Mewakilin Kayaknya Banyak Teman-teman Kita Disini Yang Mungkin Mau Bikin Isaha Lagi Persiapan Studinya Tapi Masih Ragu Masih Karena Mungkin Bikir Aduh Harus Gimana Harus Gimana Jadi Semoga Tadi Pertanyaannya Patricia Juga Bisa Menjawab Dengan Patricia Puas Dengan Jawabannya Tar Puas Terima Kasih Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Lain Nah Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Putri Nabila Dari Sulawesi Tengah Putri Mau Pertanyaannya Mau Kubacakan Atau Mau Berbicara Langsung Dengan Kak Indinya Halo Putri Reward Yang Saya Lakukan Dapat Disa Kategorikan Bermalas-malasan Bagi Bermalas-malasan Cara Yang Paling Efektif Dalam Melakukan Self-reward Oke Jadi Self-reward Itu Tadi Membuat Berbicara Semalasan Mungkin Ketika Kita Menerapkan Pomodoro Kita Sudah Belajar Selama 25 Menit Kita Sudah Bekerja Selama 25 Menit Terus Kita Nasi Reward Kita 5 Menit Untuk Setelah Kita Mengapain Nah Mungkin 5 Menit Ini Awalnya Kita Ya udah deh Mas call Media Sosial Sebentar Eh Gatuhnya Lebih Dari 5 Menit Eh Gatuhnya Lebih Dari 10 Menit Sebetulnya Langkah Awalnya Adalah Kita Membatasi Diri Kalau Misalkan Dirasa Awalnya Kita Set 5 Menit Kita Stop 5 Menit Karena Kalau Lebih Dari 5 Menit Ya Itu Jatuhnya Ke Malasan Akhirnya Kita Untuk Memulai Menenjang Lanjut Jadi Lebih Berat Ya Gak Sih Gitu Tapi Kalau Kita Set 5 Menit Ya Poin Kita Komitmen Sama Diri Kita Sendiri Soal 5 Menit Kita Mulai Lagi Nah Mulai Lagi Kita Dapat E-time Lagi Ngapain Terkenan Jadi Gak 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 Sebenernya Sesuatu Yang Menyenangkan Kita Tapi Dibatasi Karena Pasti Pada dasarnya Sesuatu Yang Berlebihan Itu Tidak Baik Jatuhnya Bermalasan Terus Akhirnya Kita Jadi Tidak Fokus Itu Menerapkan Pomodoro Aja Coba Jadi Kita Harus Set Waktu Untuk Staff Reward Kita Atau Kalau Misalkan Ada Opsi Lain Adalah Kita Mengubah Staff Reward Nya Kalau Staff Reward Itu Membuat Kita Bermalas Malasan Kita Bisa Memilih Yang Lain Misalkan Oke Kita Mulai Staff Reward Untuk Hari Ini Kita Olahraga Sama 5 Menit Atau Mau Kalau Memelihara Ikan Ya udah deh Kasih Makan Ikan Gitu Atau Kalau Memelihara Kusik Coba deh Kasih Makan Kusik Dulu Habis Itu Balik Lagi Gitu Si Teman Teman Jadi Pertanyaan Dari Siapa Tadi Selawas Selawas Ya Ya Tanya Dari Si Trinabel Dari Soal Si Penang Oh Suaranya Gak Bikik Gangguan Gak Oh Suara Aku Suara Aku Agak Gangguan Cek Cek Overall Udah Cukup Jelas Ada Suara Mit Oh Oke Oke Betul Aku Sabit Tunya Oke Kalau seorang Gimana Nah Udah Udah Tengguan Iya Teman Teman Jadi Mohon Maaf Ternyata Ternyata Ini ya Pas Speaker Aku Lagi Di Charger Jadi Ini Pengaruh Dari Suara Charger Iya Kalau Jadi Kita Kali Ini Kita Coba Satu Pertanyaan Lagi Oke Boleh Nanti Kalau misalnya Waktunya Masih cukup Teman-teman Masih Boleh Kalau Kalian Mau Nanya Lagi Diramain Kolom Comment Chat Di Zoom Dan Youtubenya Nanti Kak Windy Masih Masih Semangat Teman-teman Pertanyaannya Masih Ada Banyak Kayaknya Yang mau Ditanyain Iya Kayaknya Banyak Banget Luar Biasa Antusias Teman-teman Aku Masih Siap Terima Pertanyaan Oke Ini lanjut Tulu Ini Banten Arka Mau Bicara langsung Dengan Kalian Atau Mau Kubacain Pertanyaannya Arka Daniel Oh Mohon Dibacain Aja Oke Jadi Ini Pertanyaan Dari Arka Daniel Di Banten Pertanyaannya Adalah Pertanyaannya Error Bentar Iya Gak Bapak Jadi Arkad Daniel Bagaimana Tetap menjadi Produktif Ketika Sedang Libur Karena Menurut Saya Walaupun Libur Bukan Berarti Bisa Bermalas Malasan Seharian Tapi Godoan Malas Itu Besar Banget Aduh Arkad Daniel Kok Bisa Kita Bisa Membaca Pikiran Kok Kalau Liburan Bawa Malas Gak Mau Ngapain Mungkin Ada Tips Gak Bagaimana Cara Produktif Atau Mungkin Orang Anak Anak Maksana Banyak Mageran Gitu Kan Kau Merbahan Oke Terima kasih Pertanyaannya Sebetulnya Aku Sendiri Malah Berada Di Posisi Kalau Libur Gak Ngapain Terus Kayak Aku Ada Sesuatu Yang Salah Gitu Kok Aku Gak Ngapain Sampai Akhirnya Kayak Gitu Jadi Awalnya Juga Aku Ngerasain Hal Yang Sama Hari Minggu Ini Dijadikan Momen Untuk Oh Ya Akhirnya Weekend Gitu Kan Bisa Mager Mageran Bisa Males Malesan Gitu Tapi Tapi Kayaknya Kalau Kita Gak Gak Ngapain Itu Waktu Weekend Itu Sepet Banget Berakhir Kalau Aku Rasain Jadi Akhirnya Kok Cepet Banget Tau Tau Udah Sore Udah Malem Jadinya Mulai Dari Sejak Itu Aku Lebih Memanfaatkan Waktu Weekend Jadi Kayak Aku Pas Waktu Mahasiswa Karena Semen Sampai Jumat Misal Kuliah Sibuk Sibuk Organisasi Jadi Jadi Sabtu Minggunya Biasanya Aku Manfaatkan Untuk Kegiatan Sosial Jadi Ikut Kegiatan Yang Bukan Kesibukan Kita Sehari Hari Supaya Untuk Refresh Dari Kegiatan Kita Dengan Kegiatan Lain Jadi Kalau Misalkan Saya Buka Olahraga Bisa Dimanfaatkan Di Weekend Main Dulu Tangkis Ataupun Berenang Jadi Kita Melakukan Aktifitas Di Luar Kesibukan Supaya Kita Fresh Refresh Terus Biasanya Juga Kalau Liburan Bisa Belajari Hal-hal Baru Biasanya Masih Mahasiswa Kuliahnya Jurusan Ekonomi Ketika Hari Sabtu Dan Minggu Kita Bisa Meluangkan Waktu Kita Belajar Hal Lain Di Luar Ekonomi Misal Belajar Tentang Teknologi Atau Misal Belajar Tentang Sains Jadi Otak Kita Mendapat Supply Sesuatu Yang Baru Yang Biasanya Tidak Kita Temukan Di Kesibukan Kita Menurutku Jadi Kita Tetap Produktif Dengan Melakukan Sesuatu Yang Bukan Kesibukan Kita Sehari-hari Itu Kayaknya Menjawab Pertanyaan Karena Sekarang Selain Masa Liburan Sudah Mulai Lewat Kecuali Untuk Anak 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 Kuliahan Tapi Kayaknya Tips ini Juga Bisa Berguna Kalau Kita Mungkin Lagi Pandemi Kadang Kita Tidak Ada Kerjaan Mungkin Kita Bisa Cari Ini Apa Yang Bisa Kita Ini Salah Aku Sama Pandemi Ini Sudah Mencoba Hal Baru Gitu Kayak Biasanya Carang Olahraga Olahraga Tapi Akhirnya Aku Capek Aku Nyerah Yaudah Malas Tapi Kadang Itu Berguna Gitu Kita Jadi Ada Pengalaman Baru Ada Ini Terus Ikut Webinar Acara Lain Jadi Itu Mungkin Teman Teman Kita Bisa Mulai Cari Segiatan Yang Di Luar Konversum Kita Itu Bisa Menjadi Passion Passion Kalian Umur Hidup Mungkin Kita Tidak Tau Atau Mungkin Bisa Menjadi Ladang Ladang Pencarian Iya Ini Kayaknya Di Youtube Juga ada Pertanyaan Oh Ini live Youtube Juga Ternyata Kalau Juga di Youtube Aku bacain Ya Kak Boleh Ini Ada Pertanyaan Dari Indi Tadi Kakak Bilang Orang Sibuk Lebih suka Proses Daripada Orang Produktif Tetapi Bukannya Dari Proses Kita Dapat Banyak Hal Baru Dari Tujuan Yang Fokusnya Hanya Satu Hal Saja Oke Terima kasih Pertanyaannya Mungkin Aku sedikit Menjelaskan ya Kenapa Aku berbicara Seperti itu Jadi Kalau Sebenarnya Ini Lebih ke Prioritas Jadi Kalau orang Sibuk Itu Dia Lebih Prioritaskan Prosesnya Jadi Dia Senang Dengan Berproses Tapi Tidak Suka Sama Hasil Dia Pengen Dilihat Sama Orang Itu Prosesnya Oh Gue Ngelakuin Ini Tapi Nggak Tahu Nanti Hasil Akhirnya Seperti Apa Nah Kalau Orang Produktif Ini Jadi Kayak Dia Tuh Nggak Show Up Mengenai Proses Dia Ke Orang Lain Melainkan Hasilnya Nanti Yang Akan Berbicara Kepada Orang Lain Gitu Makanya Dia Lebih Fokus Sama Hasilnya Dibandingkan Dia Show Up Mengenai Proses Dia Gitu Ini Yang Perlu Diluruskan Gitu Jadi Bukan Berarti Si Orang Produktif Nggak Suka Proses Melainkan Dia Lebih Memprioritaskan Hasilnya Jadi Tetap Berproses Cuma Dia Nggak Show Up Gitu Tahu Hasil Yang Berbicara Tuh Pada Orang Orang Ternyata Orang Ini Berhasil Lakukan Ini Proses Nggak Pahin Aja Misalkan Si Orang Si Bikin Dia Ngumbar Proses Dia Jadi Begitu Karena Kita Sok Sibuk Sendiri Iya Atau Ini Kita Produktif Sebelumnya Jadi Karena Banyak Kaum Millenial Teman-teman Kita Disini Sudah Pikir Oh Sibuk Itu Berarti Gue Produktif Padahal Yang Tadi Sampai Di Materina Ada Perbedaan Iya Betul Iya Gitu Tadi Jadi Yang Harus Ditekankan Bukan Berarti Si Orang Produktif Nggak Sampai Proses Juga Ya Jadi Yang penting Kita Mesti Cari Balance Antara Keduanya Itu Antara Proses Sama Hasil Cuma Bedanya Memang Kayak Si Orang Produktif Ini Tau-tau Sudah Keluar Hasil Dan Hasil Yang Berbicara Walaupun Prosesnya Nggak Kelihatan Yang Enggak Mengubah Prosesnya Bener-bener Juga Ini Teman-teman Kayaknya Ini bertanyaannya Masih banyak Kalau aku lihat Ini juga Ada yang Dari Flores Dari Dari Sabang Sabang Rauknya Banyak Luar Biasa Flores Flores Oh Ada dari Flores Berarti Sekarang Sudah Jam Sembilan Luar Biasa Anak Semangat Walaupun Waktunya Padahal mereka Sejam Lebih Awal Sejam Atau Dua Jam Lebih Awal Mungkin Keren Luar Biasa Ini Teman-teman Juga Semangat Ini Teman-teman Nah Sekarang Ini ada Juga Ini Jawab pertanyaan Teman-teman lagi Boleh Ini Tidak ada yang Mau On audio Lagi Ada yang Mungkin Mau Pertanyaannya Mau bertanya Langsung Dengan kakaknya Mungkin Lebih enak Kan Iya Mungkin Yang Mau bertanya Ada yang Mau Coba Sekarang Bertanya Langsung Iya Kak Bisa Kenalan Dulu Mungkin Sama kita-kita Semua Di sini Namanya Siapa Saya Roman Dari Flores Ini Kak Roman Dari Flores Halo Langsung Bertanya Langsung Ke Kak Halo 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 Kak Roman Halo 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 Ada pertanyaan Apa Kak Lili Halo 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 Aduh Mungkin Sudah Berkendala Jaringan Mungkin ya Mungkin Ada teman-teman Lain Yang Tadi Sudah Nulis Terkataan Halo Oh Kak Roman Mau Lepanya Oke Kak Roman Gimana Ini jaringan Kadang-kadang Yang Menghalangi Kadang-kadang Pandemi Kadang-kadang Kita harus di rumah Jaringan internetnya Iya Betul Tidak memungkiri Memang ya Pertemuan terbaiknya Itu memang offline Tapi Gimana ya Pandemi Kita semua bisa online Tapi Dalamnya Itu Sayangnya Kadang-kadang Lagi ikut Join Webinar Aduh Kuotaku Abis Bidinya Kayak Kayak Banyak Mungkin Teman-teman Di Tinggal Yang Sama Ya Kadang-kadang Kuotanya Abis Atau Mungkin Kadang-kadang Kuota Yang Dapat Dari Kemandikbud Suka Udah Abis Duluan Jadi Jaringan Di Flores Tidak Bagus Oh Iya Gak Bapak Hujan Soalnya Oh Kebetulan Hujan 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 Jangan Hujan Hujan Semoga Terima kasih Juga Ya Jadi Bertanya Kak Roman Jadilah Semangat Ini udah Hebat Oh Mungkin Atau mungkin Kita ke Pertanyaan yang lain Dulu Kalian Ntar Kak Roman Kalau mau Bertanya Kita Kalau masih ada Waktu Silahkan Aja Di kolom Chat Ini ada Pertanyaan lagi Banyak banget Ini pertanyaan Ini teman-teman Kayaknya Sangat banget Banget nih Kayaknya Pengen Belajar Gimana caranya Produktif Ini ada Amelia Fadila Dari Sukabungi Kak Amelia Ini aku Baca ini Pertanyaannya Mau tanya Kak Bagaimana Cara Menyimbangkan Antara Akademis Dan Akademis Agar Tetap Produktif Saya Juga Suka Ngerasa Soalnya Sehari Itu Sangat Banget Oh Iya Mohon Mohon Hujan Juga Di sini Gimana Tadi Pertanyaannya Saya Mereka Sehari Cara Menyimbangkan Antara Akademis Dan Non-akademis Hampir Tetap Produktif Soalnya Suka Mengerasa Sehari Itu Singkat Banget Wah Luar Biasa Ngerasa Yang sama Aku juga Ngerasa Cepat Setelah Ada malam Lagi Biasanya Justru Kalau Orang-orang Yang Merasa Sehari Waktunya Singkat Itu Karena Produktif Tapi Ini Masih Kayak Butuh Balance Antara Non-akademis Sama Akademis Oke Jadi Mungkin Gini Kalau Ingin Menyeimbangkan Ketika Sudah Menerapkan Teknik Komodoro Ataupun Nanti Nanti Suka Free Misal Prioritasnya Adalah Tetap Yang Akademiknya Karena Mungkin masih Belajar Ataupun Masih Masih Nah Nanti Di Akademiknya Kita bisa Disisipkan Disisipkan Di waktu Cerahat Kita Ataupun Waktu Suka Free Untuk Diri Kita Ataupun Sebagai Apa Ya Sebagai Selingan Selingan Jadi Supaya Otak Kita Tidak Stres Dengan Mengenai Akademik Kita Yang Terus Pikirin Pelajaran Jadi Akhirnya Diselingi Dengan Sesuatu Yang Di luar Akademik Supaya Untuk Stres Otak Kita Juga Jadi Walaupun Kita Sudah Sebabuk Tapi Itu Memanfaatkan Waktunya Karena Sehari Kita Sama Sama Waktu Jutup Sejam Jangan Lupa Untuk Saat Terus Jangan Lupa Untuk Set Prioritas Apa Jadi Kalau Misalkan Yang Bukan Prioritas Itu Bisa Dijadikan Hal-hal Yang Dibuah Ataupun Di Selah-selah Kesempatan Tinggal Tergantung Juga Misalkan Kayak Akademiknya Ternyata Teman-teman Supaya Olahraga Atau Supaya Musik Atau Mungkin Supaya Menulis Itu Juga Bisa Dijudukan Dijudukan Selesa Ataupun Ketika Pekerjaan Teman-teman Harinya Aku Mengerjain Hujan Sudah Selesai Nah Ketika Sudah Selesai Bisa Akhirnya Melakukan Dijudukan Kejadian Akademik Putus 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 Ternyata Sama Hujan Ini Iya Masih Hujan Beneran Putus Hujan Sori Iya Tidak Kedengeran Sama sekali Tadi Tadi Sempat Kedengeran Kita Buat Santai Oke Aku Merasa Enak Putus Hujan 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 Gini Autor Bahan Gitu Aduh Kayaknya Enaknya Tibur 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 Timutan Apalagi Anakos Iya Anakos Iya Bener Aduh Saya masak Indomie Kasih telur Aduh Indomie Pakai Telur Pakai cabai Kasih cabai Potong sedikit Aduh Gue jadi lapar Kan Ada Ada pertanyaan Oh iya Roman Roman udah mau bertanya Roman Dari Flores Oh iya Oh iya Halo Roman Iya Sama bertanya Nika Iya Silahkan Apa Adakah Sistem yang Mendukung Tujuan Produktif Dan Seperti Apakah Sistem itu Oh Yang mendukung Sistem Produktif Iya Jadi Sebetulnya Kalau Sistem Produktif Ini Bisa Dibangun Dari Dini Kita Sendiri Cuma Teknik Dasarnya Tadi Komodoro Tadi Itu Teknik Komodoro Itu Teknik Dasar Banget Supaya Kita Terbiasa Akhirnya Hidup Produktif Karena Sebetulnya Poin dari Produktif Adalah Kita Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Se-efisien Mungkin Jadi Kayak Bahasanya Kalau Kantor Yang Kita Bekerja Kita Bekerja Dari Jam Sembilan Sampai Jam Empat Sore Misal Terus Apa saja Nih Kerjaan Yang Selesaikan Kalau Orang Yang Produktif Jam Sembilan Sampai Jam Empat Dia Sudah 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 Tanpa Harus Lembur Tanpa Harus Menambah Jam Waktu Atau Overtime Tapi Misalkan Yang Producif Selama Jam Sembilan Sampai Jam Empat Sudah Soalnya Masih Futus Futus Ya Oke Jadi Intinya Langkah Pertamanya Kita Harus Melatih Diri Kita Supaya Fokus Aja Dulu Fokus Selama 25 Menit Fokus Sama Satu Kerjaan Tanpa Kita Kedistrek Apapun Terus Kalau Misalkan Kita Sehari Sudah Bisa Menerapkan Teknik Pomodoro Itu Sarida Langsung Akan Menjadi Suatu Kebiasaan Jadi Kita Melakukan Apapun Kita Terbiasa Dengan Teknik Pomodoro Kita Fokus Terhadap Satu Hal Dulu Kalau Misalkan Sudah Selesai Baru Kita Mengerjakan Sesuatu Yang Lain Jadi Sebenarnya Tidak Ada Sistem Mutlak Tapi Teknik Pomodoro Ini Adalah Langkah Dasar Kita Untuk Produksi Jadi Intinya Poinnya Coba Nerapin Teknik Pomodoro Yang Nantinya Akan Menjadi Kebiasaan Kamu Untuk Bisa Produksi Suaraku Masih Putus Putus Ya Sudah Cukup Jelas Tidak Agak Putus Putus Oh Iya Oh Iya Oh Cik Cik Ada Aman Caranya Ada Pak Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Lagi Boleh Mas Ada Status Saya punya Kenapa Kenapa Boleh Kalau Mau Bertanya Lagi Boleh Hal Apakah Yang Paling Utama Saat Menentukan Waktu Kerja Paling Produktif Oke Hal Pertama Yang Harus Kita Tentukan Yang Pertama Kita Harus Membuat To-do List Kita Jadi Hari Ini Kita Mengerjakan Apa Aja Yang Bisa Kita Lakukan Selain Tapi Gini Sebelum Kita Melakukan To-do List Kita Harus Tahu Tujuannya Apa Pokoknya Kita Set Tujuan Dulu Tujuan Apa Supaya Kita Bisa Tahu Langkah Yang Harus Kita Kerjakan Apa Nah Dari Langkah Langkah Yang Sudah Kita Tentukan Yang Paling Prioritas Yang Utama Kita Lakukan Apa Kita Lakukan Dulu Hal Yang Pertama Kalau Langkah Yang Pertama Sudah Selesai Sudah Kita Kita Kerjakan Kita Boleh Lanjut Ke Langkah Berikutnya Intinya Kita Harus Fokus Jangan Misalkan Kita Punya Tujuan Terus Untuk Mencapai Tujuan Itu Kita Sudah Memplanning Kita Harus Melakukan Lima Hal Nah Lima Hal Itu Kita Kerjakan Bersama Nah Biasanya Kalau Dilakukan Bersama Sama Memang Akhirnya Tidak Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Jadi Mau Set Tujuan Tentukan Langkah Langkah Lalu Diurutkan Skala Prioritasnya Dari Yang Paling Argen Sampai Yang Oke Bisa Masih Bisa Nanti Jadi Harus Diurutkan Dulu Terus Dan Yang Jelas Ketika Kita Sudah Tahu Skala Prioritasnya Diterjakan Dengan Fokus Kalau Sudah Selesai Baru Melanjutkan Yang Lain Apakah Roman Pertanyaan Sudah Terjawab Gitu Sih Kak Roman Apakah Sudah Terjawab Sudah 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 Mengerti Kak Oke Terima kasih Roman Pertanyaannya Terima kasih Jika Roman Pertanyaannya Mungkin Ini juga Maksudnya Pertanyaan Teman-teman Lain Sudah Mengerti Kak Tinggal Diterapkan Aja Berarti Terima kasih Roman Salam Untuk Kawan-kawan Di Flores Tiga Salam Juga Kak Sepertinya Agak Delay Ya Namanya Webinar Ini Kita Dari Berbagai Kota Berbagai Tempat Mungkin Jaringan-jaringan Ini Mesti Dijalini Aja Yang penting Diskusinya Tetap Jalan Di Flores Hujan Oh Iya Hujan Yang penting Dihangatkan Dengan webinar Yang penting Tempat produktif Walaupun Hujan Godaan Godaannya Kan Banyak Rasanya Kayaknya Kalau misalnya Hujan-hujan Gini Aku Kagum Teman-teman Peserta Walaupun Hujan Pasti Aduh Ikut Gaya Apa Gue Tidur Aja Apa Ini Aja Padahal Di beberapa Tempat Udah Mulai Malam Masih Semangat Gitu Kan Kita Untuk Satu pertanyaan Lagi Apakah Masih Bisa Oke Masih Bisa Ada Satu pertanyaan Lagi Oh Ini Roshida Ingin Bertanya Hai Roshida Hai Kak Halo 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 Roshida Suara aku Terdengar Terdengar Jelas Jadi aku Izin Bertanya Aku dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Jadi aku Jadi aku Mau bertanya Kak Misalnya Kita udah Nge-list Ini Misalnya Kita udah Nge-list Mau bikin Hal Apa Yang mau Kita lakuin Hari ini Misalnya Tapi Secara tidak Langsung Pastinya Akan ada Gangguan Gangguan Kayak Entah itu Kegiatan Lain Atau apa Nah itu Solusinya Gimana sih Ada gak Yang bikin Tadinya Kita udah Bikin list Itu Walaupun Misalnya Ada Kegiatan Atau Hal Yang Lain Tapi Tetap Terlaksana Itu Kak Ya Paham Ya betul sih Mungkin Ini juga Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Akhirnya Terwakilkan Jadi misalkan Kita udah Menentukan Skala prioritas Sudulis kita Hari ini Mau ngapain Terus Tiba-tiba Kayak Oh ternyata Ada kegiatan Ini Ada kegiatan Itu Nah makanya Kita Harus Pinter-pinter Yang namanya Time Management Dan juga Kita harus Pinter-pinter Mencatat Apapun Kegiatan Kita Misalkan Kita Mencatat Kegiatan Kita di Kalender Di kalender Gmail Atau Misalkan Di kalender HP Nah jadi Sebelum Menentukan Set hari ini Mau ngapain Kita harus Tahu dulu Oh ya hari ini Aku ada Kegiatan Ah ternyata Berarti Di Sudulis kita Hari ini Bisa tetap Menyisipkan Di Aktivitas ini Jadi misalnya Hal yang Paling prioritas Dikerjakan Terlebih dahulu Nah kalau misalkan Sudah selesai Baru deh Kita Mengerjakan Aktivitas itu Atau Misal Ternyata Aktivitas itu Ternyata Yang lebih Arjen Dibandingkan Terulis kita Hari ini Berarti Gak apa-apa Lakukan aja Dulu Aktivitasnya Tapi ingat Harus set Waktunya Sesuai Waktunya Jadi Kalau kita Tahu Oh ya aku Masih punya Kerjaan ini Kerjaan ini Berarti Aktivitas aku Ini harus Diselesaikan Sampai jam Segini Supaya aku bisa Melanjutkan Pekerjaan selanjutnya Jadi emang Seorang produktivitas itu Harus Pinter banget Yang namanya Time management Jadi kayak seolah-olah Jadi seolah-olah itu Kita Ketika Banyak pekerjaan Tapi kita tetap Bisa menyelesaikan Itu makanya Kenapa orang yang Produktivitas itu Luar biasa banget Dia bisa Time management Dengan baik Jadi Jangan Apa ya Jangan Jangan Bosan-bosan Untuk mencatat Apapun Tentang diri kita sendiri Ya Oke terima kasih Kak Iya Sama-sama Eh terjawab Sudah terjawab Belum bertanya Atau sudah 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 cukup Ya sudah cukup Terima kasih Iya Sama-sama Lama Aduh Kayaknya Waktu udah Menunjukkan malam Kayaknya Mungkin Sayangnya kita Udah mesti Mengakhiri Ya Sayang sekali ya Tidak terasa Teman-teman Iya Nah teman-teman Bagi yang Mau Tahu lebih banyak Tentang Kak Uji Bisa follow IG-nya apakah Boleh bagi IG-nya Oh iya Boleh-boleh Instagramnya At Biji Febriana Putri Nama aku aja sih Nama lengkap Tanpa Nah ya Jangan lupa ya Di follow juga Teman-teman Bisa lebih banyak Tahu aktivitas Dan Kejadian Kejadian Jadi teman-teman Yang mungkin Mungkin Mau Tanya Secara pribadi Itu boleh Banget Itu Boleh banget Siap Siap kakak Oh iya Siap Dan jangan lupa Buat Follow juga Akun Instagramnya Yon Empowerment Indonesia At Yon Empowerment Dot Id Nah Kalau ini Aku mau Ringkas apa nih Yang udah kita diskusiin Dari tadi Jadi sebetulnya Produktivitas itu Penting Bagi kita semua Namun kita juga perlu Mencari balance Antara Apa sih Yang mau kita capai Apa yang Mau kita kerjakan Dan jangan sampai Kita hanya Melakukan itu Tanpa ada arah Sehingga akhirnya Menjadi sibuk 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 Gitu lah Gitu kan Nah Karena Anak muda Juga merupakan Kunci perubahan Di masa depan kita Nah Kita harus Tahu bagaimana Caranya menjadi Produktivitas yang baik Dan menjadi Masa depan Indonesia Yang berguna Bagi sesama Nah Terima kasih banyak nih Buat Kak Uindi Mungkin ada Closing statement Yang mau di sharing Ke teman-teman Kita semua Di sini Oke Terima kasih Kak Tamara Jadi Mungkin Sebelum nih Kita Apa ya Menginjak usia 30 tahun Sebelum akhirnya kita menisal Jadinya Gunakan waktu Sisa yang sekarang Yang sekarang kita punya Sebaik mungkin Jadi Kita harus Pinter-pinter Time management Atur waktu kita Supaya kita Bisa produktif Setiap hari Gitu kan Karena Anak muda kita Seproduktif Supaya jauh dari Hal-hal negatif Untuk menghasilkan Sesuatu Yang Nah iya Jadi Semoga Dengan Semua Paran materi Kali ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Semua Kalau mau Ucapkan terima kasih Atas Antusiasmenya Untuk teman-teman Yang di Zoom Maupun di Youtube Nah Karena tadi di awal Sudah sempat dikasih tahu Bahwa akan Ada hadiah Kursus Persembahan dari Ines Cosmetics Jadi jangan lupa Tetap stay tune Di akun Instagram Yot Empowerment Indonesia Dan jangan lupa Bagikan keseruan kalian Di webinar ini Dengan mengupload History kalian Dan tag akun kita Mungkin bisa Taka Windy juga Dan tag Ines Cosmetics Nah Untuk akhir kata Semoga Saya Tamara Pamit Indy Mohon maaf Nih Jika ada Kesalahan kata Dan sampai Jumpa Di pertemuan Berikutnya Ya kendali Kepembalikan Kepacai Terima kasih Terima kasih juga Semuanya Terima kasih Terima kasih Kak Terima kasih Kak Pertanyaan Di Kepacauan Baik Acara Saya ambil Alih lagi ya Kata Mara Terima kasih Kepada Kak Windy Atas Ilmunya Yang sangat Bermanfaat Sekali Dan terima kasih juga Kata Mara Sudah membantu Diskusi dengan Sangat baik Oke teman-teman Peserta yang Berbahagia Alhamdulillah Rangkaian Masih diskusi Pada malam hari ini Sudah terlaksana Dengan baik Gimana nih Seru banget kan Pembahasan malam hari ini Untuk Meninggalkan Sejak kenangan Untuk seluruh Teman-teman Silahkan Mengaktifkan Kameranya Tanpa Mengaktifkan Audionya Ayo kita Foto bersama Dengan Kak Windy Dan teman-teman Lainnya Oh iya Teman-teman Boleh loh Menggunakan Virtual Background Yang sudah disediakan Di grup telegramnya Boleh dicek Dan boleh segera dipakai Jika ingin dipakai Jika tidak memakai background pun Tidak apa-apa Tapi nyalain dong Kameranya Kita foto bareng nih Coba kita cek dulu nih Siapa aja yang udah nyalain kameranya Oke 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 karena udah banyak nih Yang nyalain kamera Untuk Operator kita Kak Adam Silahkan memandu Foto sesinya Waktu dari tempat Saya persilahkan Baik Karena Pada meeting ini Terdapat Empat slide Jadi kita fotonya sebanyak empat kali ya Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Terakhir Satu Dua Tiga Baik Kepada Kak Chai Saya kembalikan lagi Terima kasih Kak Adam Baik Karena udah nih Kita udah foto bareng nih Tadi Sekarang ada apa lagi ya Kira-kira Oh iya Silahkan Untuk Teman-teman yang mau Off camera boleh Tapi jangan lupa Denggalkan ruangan zoom ya Teman-teman Ini ada feedback webinar Yang perlu teman-teman isi Berikut ini Link feedback dari webinar Produktif ala Millennial Link bisa dilihat Di layar